Kepala OJK Provinsi Jambi kepada yang terhormat Bapak Endang Nuryadin kami persilahkan. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Tebo Bapak Haji Sukandar Eskom MSI, yang terhormat Direktur Utama Bang Jambi Bapak M. Yanni, Direktur Permasaran Bang Jambi Bapak Dr. Yunshak L. Halkon, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tebo dan Anggota Bapak Ibu Perkom Pindah Kabupaten Tebo Bapak Ibu Pimpinan OPD Kabupaten Tebo Ibu Camat Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil Bapak Lurah Ketua MOI dan anggotanya Serta para nasabah Bang Jambi Para sesepuh alim ulama yang hadir Serta masyarakat Para undangan yang hadir Pada pagi hari ini Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Karena pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara peresemian Sep Deposit Box atau SDB Bang Jambi di Kantor Rimbo Bujang ini Suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir Di depan Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian Pada pagi hari ini Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri Nama saya Endang Nur Yadin Sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Jambi Barangkali Bapak Ibu Banyak yang belum tahu apa itu OJK Atau Otoritas Jasa Keuangan Jadi perlu kami sampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK adalah lembaga negara yang berdasarkan undang-undang berdiri tahun 2011 Jadi mempunyai tugas gampang diingat yaitu 3M Pertama mengatur Yang kedua mengawasi Apa yang kami atur dan awasi adalah industri jasa keuangan Nah Bapak Bupati yang kami hormati Industri jasa keuangan itu ada 3 kelompok besar Pertama adalah bank Nah bank itu ada yang namanya bank umum Ada yang namanya BPR Kalau bank umum ya seperti bank Jambi ini BPR lebih banyak ada di kota Jambi Ya Di Bungo saya lupa ada BPR enggak ya Kemudian bank umum dan BPR dibagi dua Ada bank kompensional ada bank syariah Bank Jambi juga ada syariahnya Jadi bagi masyarakat yang agak ragu Kalau bunga bank itu riba Tidak halal Pemerintah memberikan alternatif Ada yang namanya bank syariah Kemudian apa yang kami atur dan awasi Kelompok yang kedua adalah industri keuangan non-bank Nah industri keuangan non-bank ini antara lain Banyak sekali Bapak Ibu sekalian Asuransi Leasing Ya Dana pengsiun Taspen Jasara harja BPJS Banyak sekali Bank wakam mikro Lembaga keuangan mikro lainnya Nah kalau kooperasi tidak berada di bawah OJK Kemudian kelompok industri jasa keuangan yang ketiga adalah pasar modal Ya Pasar modal Kalau Bapak Ibu ingin membeli saham Melalui Bursa sekuritas Bursa efek Indonesia Manager investasi itu semuanya diatur dan diawasi oleh OJK Nah Kemudian Fungsi daripada tugas OJK yang ketiga adalah Melindungi Sesuai dengan amanat undang-undang OJK Tugas OJK adalah Melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat Terutama konsumen Masyarakat industri jasa keuangan Apakah dia berhubungan dengan bank Asuransi Kemudian Fungsi perlindungan Perlindungan atau melindungi ini adalah Pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat Serta pelayanan pengaduan konsumen dan Melakukan pembelan hukum Nah jadi Kalau Tidak bahasa sederhananya Kalau bapak ibu ini tidak puas dengan bank jambi Misalnya Sudah disama-sama disepakati Di perjanjian disepakati Bank jambinya mau menang sendiri Silakan Melapor mengadu kepada OJK Tapi harus diselesaikan dengan Antara nasabah dengan bank jambi dulu Kalau tidak ada titik temu Silakan mengadu kepada OJK Kalau kantor kita Di kota jambi ada di daerah sipin Di depan pasar TAC Kita juga mempunyai call center 157 Silakan telepon ke 157 Nah Fungsi melindungi yang berikutnya adalah Pemberian informasi Jadi kami berusaha mengedukasi Kepada masyarakat Agar Kalau punya uang itu Menyikapi uangnya dengan bijak Kalau mau berinvestasi Kami menyarankan Lebih baik Ya Menabung uangnya di bank Ataupun Membeli produk asuransi Ataupun membeli produk Pasar modal Seperti saham Karena itu memang Secara legal Diberikan legal oleh OJK Jadi Satu-satunya lembaga Yang memberikan izin Kepada perusahaan Untuk menghimpun dana Dari masyarakat Adalah OJK Apakah dia berbentuk Bank Asuransi Pasar modal Ya Nah Kami sering sekali Memberikan Pemahaman kepada masyarakat Bahwa Bahwa kalau ingin Kalau ingin berhubungan dengan industri jasa keuangan Ataupun bank Sama Prinsipnya Teliti sebelum membeli Ya Jadi pahami dulu resikonya Kalau mau berinvestasi Ya Jadi Ada dua prinsip Bapak Ibu Kalau ingin berinvestasi Ada perusahaan Misalnya ingin menawarkan suatu investasi Bapak Kalau menaruh uang ke perusahaan kami Akan mendapatkan bagi hasil sekian Misalnya 5% 10% sebulan Ada prinsip Bapak Ibu yang harus pahami Kita sering sekali Menanamkan kepada masyarakat Prinsip dua L Ya L yang pertama Adalah legalitas Ya Bukannya Pak L Direktur pemasaran kita Bukan L yang pertama legalitas Artinya Bapak Ibu Tanya Apakah perusahaan ini ada izinnya atau tidak Ya Nah Kalau Sudah mendapat izin OJK Silahkan telepon Ke call center 157 Ya Kemudian Banyak Yang beredar di Masyarakat Kooperasi Misalnya Kooperasi itu ada izin Ya Izin dari kementerian kooperasi Nah sekarang Ditanyakan Izinnya Bergerak di bidang apa Ya supaya kita jangan Sampai Menjadi Salah Berinvestasi Jadi Prinsip teliti Sebelum membeli Kemudian Kalau masalah izin Sudah aman Kita pakai prinsip L yang kedua Yaitu layak logis atau tidak Bagi hasil yang Ditawarkan Ya Tanya Misalnya bank Bank itu memberikan Bunga deposito Setahun 6% Pak Yanni Bapak dapat duit Bisa bayar kami 6% itu dari mana Misalnya ditanya Oh kami ngasih kredit Ke PNS 12% Jadi Kami dapat Bunga 12% Bayar gaji Karyawan Gedung Segala macam Hampir 3% Jadi kami bisa Bayar bunga Kepada masyarakat 6% Nah itu Layak Masih layak Nah Kalau sampai Misalnya dia memberikan Bunga Bagi hasil 20% Nah 20% Coba diteliti Diapakan Uang saya ini Ya Jangan sampai Kita menjadi Salah Dalam Berinvestasi Karena Kebetulan Otoritas Jasa Keuangan Kita Ditunjuk Menjadi Ketua Satgas Waspada Investasi Ya Jadi yang perlu Ada dua prinsip Misalnya Kalau memang Kira-kira Layak Ya silahkan Kalau 5% Menurut kalian layak Silahkan Tapi usaha apa Yang bisa Dalam setahun Bisa Misalnya 60% Keuntungan Nah jadi Inilah Fungsi Perlindungan Yang kami lakukan Di samping Memang Melayani Pengaduan Terutama yang Merasa dirugikan Sama industri Jasa Keuangan Kemudian kami Memberikan Edukasi Seperti ini Supaya Masyarakat Jangan Banyak Menjadi korban Nah Bapak Bupati Yang kami Hormati Bapak Ibu Sekalian Bank Jambi Ini adalah Bank Milik Masyarakat Jambi Jadi Kami Sangat Mengapresiasi Ternyata Rimbo Bujang Pak Bupati Yang dipilih Bank Jambi Pertama Untuk Ada Pasitas Safe Deposit Bok Kita kasih tepuk tangan Buat Rimbo Bujang Mungkin melihat Potensi Potensi Masyarakatnya Yang Punya Potensi Tadi Saya bicara Pak Yanni Dari 300 Sudah Ada 100 Yang Berarti Tinggal 200 Lagi Jangan Sampai Ketinggalan Saya Kebetulan Orang Jakarta Ngantri Kalau Mau Beli Produk SDB Dengan Biaya Paling Murah Berapa Pak Yanni 500 000 200 000 Enggak Mungkin Perbulan Oh Kalau Saldonya Di atas 100 Juta Gratis Mungkin Orang Ribob Bujang Bupati Banyak Duit Jadi Kalau di Jakarta Bapak Bapak Sekalian Orang Pada Ngantri Karena Aman Mau Simpen BPKB Simpen Barang-barang Berharga Perhiasan Aman Dan Tahan Api Tadi Pak Yanni Cerita Di Kelihatan CCTV Siapa Nanti Yang Buka Jadi Sudah Melalui Izin OJK Dan Ada Standar Yang Kami Memberikan Izin Pasti Ada Standar Bahwa Ini Sudah Memenuh Unsur Keamanan Dan Sebagainya Jadi Saya Kira Pak Bupati Demikian Sambutan Dari Kami Kami Ucapkan Selamat Kepada Bang Jambi Mudah-mudahan Di Tengah Kompetisi Yang Hiper Kompetitif Memang Diperlukan Terobosan Terobosan Berbagai macam Inovasi Produk Saya Lihat Bang Jambi Menangkap Peluang Pintar Di Kota Mungkin Sudah Banyak Saingan Main Niche Market Di Sini Saya Kira Bank-bank Lain Belum Ada Produk Seperti Ini Apalagi Baru Launching Berapa Hari Sudah Dari Jatah 300 Kotak Sudah 100 Yang Menggunakannya Kami 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 Berharap Terus Bank Bank Jambi Pimpinan Dan Direksi Terus Meningkatkan Pelayanannya Agar Terus Memberikan Kemudahan Kemudahan Kepada Masyarakat Karena Persaingan Di dunia Keuangan Cukup Tinggi Persaingan Di dunia Disruptif Ini Sangat Tinggi Tidak Hanya Sesama Bank Apalagi Sekarang Sudah Masuk Perusahaan FinTech Pinjaman Online Yang Merupakan Kompetitor Dari Industri Perbankan Ini Demikian Sambutan Dari Kami Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh